Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemisah semuanya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Seperti biasa, sambil jalan-jalan kita akan mendengarkan pertanyaan pilihan Di acara pengajian Ahad Pagi Majelis Tafsir Al-Quran Dalam video perjalanan kali ini, kita akan mendengarkan pertanyaan pilihan Dari salah satu jamaah MTA berasal dari Kendal, Jawa Tengah Sebenarnya beliau ini bukan bertanya ya, tapi minta pendapat Karena jamaah MTA itu tidak diajarkan untuk mempercaya adanya orang kesorupan Tidak adanya santet atau teluh, sihir tidak dapat menyakiti orang Sehingga tanpa mengetahui yang sebenarnya, apa yang dikaji di MTA Ada yang mengatakan sindik dan muktazilah Nah, bagi para pemisah yang belum mengetahui apa artinya Sindik adalah sikap atau pernyataan yang melakukan interpretasi ajaran secara menyimpang Tidak mengikuti alur metode dasar yang baku disepakati para ulama Sedangkan muktazilah artinya memisahkan diri Istilah ini bermula dari Irak, tepatnya wilayah Basroh Seorang ulama bernama Wasil bin Atok antara tahun 700 sampai dengan 750 Masei Berpisah dari gurunya yaitu Imam Hasan al-Basri Karena perbedaan pendapat Hasan al-Basri berpendapat bahwa Seorang mu'min yang melakukan dosa besar masih berstatus sebagai seorang mu'min Sedangkan Wasil bin Atok berpendapat bahwa Seorang muslim yang berdosa besar bukanlah mu'min Tapi juga bukan seorang kafir Nah, dari beda pemahaman inilah Wasil bin Atok memisahkan diri Diikuti orang-orang yang sepaham dengannya Lalu berkembang dan memiliki aliran sendiri Nah, berikut ini adalah pendapat Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino Ketika MTA dikatakan sindik dan muktazilah Mari kita dengarkan bersama-sama Baik, dari Ibu silahkan pegangin Ayo, mari Itu Ibu dari kendal itu Sudah lama enggak tanya itu Mungkin enggak datang Ibu itu Ayo, mic-nya di dekatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Kami ucapkan sebelumnya ini Pak Ustadz Kami ucapkan selamat kepada binaan di Ngerambi Nanti saya minta informasinya di Ngerambinya dimana Karena saya kelahiran Ngerambi Oh, kelahiran Tapi Daudit ninggalkan Ngerambi sudah lama Sudah lama 20 tahunan Ngerambi banyak Iya, nanti dia alamatnya Ngerambi Iya, semoga istikomah nanti dalam mengaji Yang ingin kami tanyakan Kemarin karena pas pengajian ahad pagi di sini Itu banyak saudara kami atau teman-teman Yang mendengarkan kaset begitu Langsung menegur saya Bu, kalau pengajianmu seperti itu Tidak mempercayai adanya santet Tidak mempercayai adanya kesurupan Itu masuk golongan orang-orang yang sindik Saya sendiri tidak bisa menjawab Saya hanya diam Soalnya saya belum paham betul yang dimaksud dengan sindik itu apa Nah, itu yang termasuk dalam golongan orang-orang muktazilah Nah, saya berpikir lagi Kok dimasukkan dalam orang-orang yang sindik Kalau perkara yang gaib Kita semua percaya begitu Tapi untuk masalah kesurupan atau apa Karena kemarin sudah dijelaskan begitu Dan sudah kami tanyakan di pengajian perwakilan Sudah dijelaskan juga Maka kami juga mempercayai Tapi secara umum Orang-orang itu Saya itu kok ngalu ya Kurang pas kalau pemahaman semacam itu Nah, ini saya mohon penjelasan secara Peringkas Yang kurang pas yang mana itu? Yang itu Orang-orang MTA tidak mempercayai Tentang kesurupan Yang pertama Yang kedua Tidak mempercayai adanya Santet Lalu Apa yang masalah goib-goib Seperti itu Kok tidak percaya Padahal faktanya ada Begitu Ustaz Ini mohon maaf Mungkin itu yang Kami tanyakan Sebelum dan sudahnya Kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi orang yang mengatakan Faktanya ada Itu fakta apa? Misalnya orang ini kesurupan Kok itu harus mengerti ini Faktanya ada orang kesurupan Justru kamu mengatakan Orang kesurupan itu Tahunya dari mana Kesurupan itu Tahunya dari mana Kalau emang tahu Kesurupan Kesurupan apa? Nyurupnya di mana? Nah kalau emang tahu Kenapa harus bingung-bingung Seperti maksudnya ibu Apa itu? Baru apa Terus nyapu Apa benaknya sapu Terus kesurupan Tahu Diambil Nah terus Kesurupan tadi Terus di Macak ke ini Macak ke itu Itu kesurupan apa Dan di mana Terus kesurupan itu Kok caranya Dengan dibacakan itu Ajaran dari mana Karena dalam Islam itu kan Koran dan Sunnah Ada enggak dasar dari situ Kalau di Disitu tidak ada Dasarnya Kita bisa Mengatakan Begitu itu dari mana Dapatnya Nah kita kan harus Harus begitu Kalau tidak ada Kita mempercayai itu Justru itu yang merusak Zindik itu merusak Perusak Jadi rancang zindik Artinya itu yang merusak Dan Orang yang Mempercayai Apa? Kena Santet Sihir Sampai menuduh Nabi pun kena sihir Nabi kena santet Kena sihir Itu berarti kita Mendukung Kepercayaan-kepercayaan Jahiliyah Orang dulu Mengatakan Nabi Muhammad itu Orang kena Sihir Orang kena santet Yang mengatakan Begitu Orang-orang kafir Orang-orang musrik Begitu Kalau orang Islam Enggak mungkin Saya katakan Kalau naik pancen ada Saya kan berani Tanggung jawab Kalau pancen ada Santet itu ada Bisa ngenai orang Tolong suruh Nyantet saya Kalau dia yang percaya Wah itu kencermetak Santetnya Harusnya kan gitu Setelah Santet saya kena Kapok rakyat Ada santet itu Tapi karena saya Di Surabaya Di Jawa Timur Saya nantang gitu Sampai sekarang Enggak pernah ada orang Nyantet saya Mungkin dia sudah Pernah dicoba Tapi enggak pernah Kena Buktinya lagi ya Kalau ada orang Dukun katakan Oh ini kena santet Di penggawai orang Nah Saya kena orang Kena buatan salah Di santet Tolong Pak Dukun Bang balik Kalau dia ngerasain Kena santet Isara kira-kira Ampun Mungkin enggak buatan Saya Pak Dunia Orang iso Orang iso Memang enggak ada Kalau memang Ada Kalau memang ada Kok saya berani Menjadi tumbalnya Yang panjang Yang boleh Tukang santet Yang pinter Santetan aku Santetan Nah Aku pada Raisyah Wah Kayak Anu kok Lambarannya Skandal Lambarannya Skandal Alasan Macem-macem Panjang santet Tendoknya Renek Mari saya Baca kan Surat Al-Baqarah 120 Dasarnya Quran Enggak bisa Menyakiti orang Dengan santet Dengan sikir Enggak ada Justru orang yang Percaya Kena sikir Nabi Kena sikir Berarti Ikut Ikut kepercayaan Coba dibaca Surat Bani Israel Ayat 47 Orang tidak Percaya Kena sikir Malah dikatakan Zindik Malah Mu'tazilah Waisakar Mulai Ngarani Harana Mu'tazilah Harana Zindik Harana Mungkar Terserah Manusia Yang Ngarani Jadi Kalau kamu Percaya Nabi Kena sikir Barang Persis Seperti orang Kafir Menolak Kebenaran Karena Nabi Menyampaikan Quran Terus Dianggap Nabi Kena sikir Coba dibaca Surat Bani Israel Atau surat Al-Isra Surat 17 Ayat 47 A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Nahnu A'lamu Bima Yastami'una Bihi It Yastami'una Ilaika Wa'iduhum Najwa It Yakul Zalimuna Int Tabi'una Illa Rajulam Masfura Kami Lebih Mengetahui Dalam Keadaan Bagaimana Mereka Mendengarkan Sewaktu Mereka Mendengarkan Kamu Dan Sewaktu Mereka Berbisik Yaitu Ketika Orang-orang Dolim Itu Berkata Kamu Tidak Lain Hanyalah Mengikuti Seorang Laki-laki Yang Kena Sihir Yang Dikatakan Laki-laki Kena Sihir Itu Siapa Nabi Jadi Nabi Jadi Nabi Menyampaikan Koran Ngajarkan Tauhid Yang Benar Terus Orang-orang Yang Sama Mengikuti Nabi Dituduh Orang Yang Dolim Itu Oh Kamu Itu Hanya Mengikuti Orang Laki-laki Yang Kena Sihir Jadi Nabi Menyampaikan Koran Dianggap Nabi Kena Sihir Maka Kalau Orang Menganggap Nabi Kena Sihir Berarti Mendukung Orang Dolim Ini Nabi Nabi Tidak Bisa Kena Itu Tidak Bisa Santet Katanya Nabi Pernah Ditenung Oh Tidak Bisa Maka Saya Katakan Nabi Tidak Tidak Sihir Kumpuk Tukang Tukang Sihir Undangan Yang Paling Duk Deng Dih Bantem 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 Sihir Rumah Saya Tak Dini Tidur Mujur Tidak Dini Perlu Datang Di Foto Dini Foto Konek Yang Konek Pas Muka Kepala Leher Muka Aran Sak Karmu Mengapa Saya Berani Mengatakan Dulu Orang Bakal Kening Sebab Orang Enek Gitor Sihir Ini Muka Zila Malah kamu muktah zilahi haki-hati kamu yorang ngerti muktah zilahi apa dulu pernah ibu yang bertanya itu saya tak bacakan muktah zilahi disini itu pernah ditanyakan muktah zilahi yopo sopo nah sudah saya bacakan kalau kamu tidak sejalan dengan kita, ya sudah api aku rasa ngelek-ngelek aku, aku yorang ngelek-ngelek walaupun saya tidak sepaham dengan kamu ya, saling menghormati kamu percaya dengan tenung, dengan sikir, ya weh seperti akibatnya seperti pertanyaan tadi yang orang Tuhan ini mati ya, dikandaknya diguna-guna kalau tangganya akhirnya rarukun tapi kalau dia tidak percaya kandang hidupun, wah ini mati cantet karena kita ngomongin kalau kita tidak percaya, ya sudah percaya ya, anak-anak itu, gitu lah tidak ada, anak panjang dia mengerti, baliknya tenung matanya dikonti ampun baik, saya rasa cukup sekian bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara mudah-mudahan kesabaran ini ya, dapat nilai di sisi Allah nilai lebih jadi dia ada kekurangan apapun justru sudut saat di mahasiswa ilmu kata Allah lebih, lebih nilainya lebih banyak lebih baik daripada sholat sunat seribu rakaan mari diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, itulah para pengisian semuanya pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Soekino ketika MTA dikatakan sindik dan muktazilah semoga menambah khasana ilmu yang kita miliki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati